Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Oke disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian yaitu joget sawal paling melampau Rasa tak malu daripada Ustadz Ilyas Ismail Official So langsung saja guys di subscribe, di share video-videonya dan ya di komen juga ataupun di like ya Langsung saja guys kita play videonya, let's go Saya ingat lagi lah beberapa tokoh-tokoh ulama' soleh negara kita pun pernah berpesan Pernah berpesan apa? Dia kata kalau dia meninggal dunia sekalipun Gambar-gambarnya itu tak perlulah sampai nak di Seolah macam nak diagung, nak diletak, ditempek sana-sana Melainkan dia kata segala kitab, karangan, catatan dia itu amalkan sudah Kalau ada video-video ceramah dia dalam Youtube ke mana-mana Yang tu sudah lah amalkan sudah lah Mana-mana catatan pada kitab-kitab yang pernah dia ajar tu Amalkan yang itu sudah Tak payahlah nak mengambar-gambar, nak simpan-simpan gambar Dia tak payah Ha itu ulama'-ulama' dia punya Dia bukannya, bukan dia tak bagi peminat dia simpan gambar Cermatnya dia takut nanti sampai satu tahap Ada peminat ni sampai dia rasa macam Eh tak bolehlah rindulah ulama' ni Lah lah jadi taksuk, jadi fanatik Sampai jadi buat kerana yang mengarut Yang boleh bawa pada syirik sayang ulama' lebih pada sayang Allah dan Nabi, Allah dan Rasul Allah Sebab itu ada satu hadis yang mana Nabi SAW menjelang kewafatan baginda Ada satu pesanan Nabi SAW Yang diriwayatkan daripada Daripada jundab Radiyallahu'an Lima hari kurang lebih sebelum baginda Nabi wafat Nabi telah menyebutkan penyataan ini Apa kata Nabi? Sebahagian daripada ayatnya Nabi sebut Wa inna man kana qablakum Kana yatakhiduna kubura anbiya'ihim Wa salihihim masajid Fala tatakhidul kubura masajid Nabi SAW berpesan bahawa Orang-orang sebelum kamu telah menjadikan Orang-orang sebelum kamu ini Dia telah menjadikan kubur-kubur para Nabi-Nabi Dia menjadikan kubur-kubur para Nabi ini Sebagai masjid Masjid ini mak yak Menjadikan kubur-kubur Nabi-Nabi sebelum ini sebagai tempat bersuju Itu Nabi sebut tu Memang ada Orang-orang dulu dia jadikan Kubur-kubur Nabi-Nabi Dan kubur-kubur orang soleh ni Sebagai tempat dia bersujud Maka Nabi sebut Fala tatakhidul kubura masajid Jangan sesekali Menjadikan kubur itu Sebagai tempat bersujud Jangan sesekali jadikan Tempat ataupun Apa tu Kubur-kubur Tak kira lah Para Nabi ke Ataupun ulama orang soleh ke Sebagai tempat bersujud Tapi kalau pada hari ni Kita dapat menyaksikan Apa yang dipesankan oleh Nabi itu Sikit sebanyak Memang jadi sungguh Memang jadi sungguh Memang ada setengah orang Tak tahulah Dengan hajat-hajat tertentu Dia pergi mengunjungi Kubur-kubur orang soleh Yang dianggap mereka sebagai apa Keramat Keramat Haa keramat Dia ada keramat Boleh bawa tuah Boleh bawa sesuatu kebaikan Contoh Haa ini yang seperti yang Saya ingat tuan-tuan pun ada yang tahu Ada yang pergi mengunjungi Kubur Syekh Arif Syekh Ismail Ada yang pergi ke Kubur tujuh beradik Syarifah Rozia Syekh Yusof Tok Janggut Banyak lagi Dengan apa yang mereka buat Ritual Pemujaan Yang dianggap Sebagai keramat Sampai sekarang Zaman dunia modern Whatsapp Facebook Instagram Youtube ni pun Ada lagi yang mempercayai Benda tu Dia bukannya apa Itulah kita sebut Bila keterlaluan sangat Dia melampaukan Betul-betul Kita dalam hidup ni Bukan kata kita Tidak berdoa Dia berdoa Tapi segalanya Kita serahkan pada Allah Dan bukan dengan jalan-jalan Yang boleh merosakkan Akidah kita Jadi kita sebutkan Sekali lagi Ingat Kadang-kadang Yang boleh merosakkan Seseorang Bukannya orang lain Bukannya orang lain Kadang-kadang di kalangan Peminat-peminatnya Yang melampau Ada orang kadang Disebabkan hidupnya Tak pernah langsung Ditegur Dinasihat Diperbetulkan oleh orang ramai Asyik siang malam Terbaik 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 Mantap Pabu Padu Padu Oleh peminat-peminat dia Maka bila ada orang datang Nak menegur Nasihat dia Dia seolah dia tak boleh terima Dah pada waktu itu Dan memang Nabi pun sebut Bahawa Pujian ini Adalah satu yang menyembelih Dia boleh menyembelih seorang Boleh membunuh seseorang Itu yang kadang kita tengok Kenapa ada setengah orang Ini tak kisah Siapa-siapa pun Asalkan dia manusia Masih lagi Mengekalkan sikap Tak senonoh Buruk Perangai Itu pasal apa? Ya Pasal ada peminat dia Yang menyokong dia Peminat dia Yang masih lagi Tegar Untuk bagi sokongan Padu pada dia Walaupun yang dia buat itu Benda tak betul sekalipun Tapi ada yang menyokong Ada yang bagi semangat kat dia Itu yang kita selalu sebut Dalam hidup Kena cari Kawan-kawan yang baik-baik Boleh menegur Menasihat kita Al-mar'u Ala dini khalili Seseorang itu Berdasarkan Agama Kawan dia Kawan dia Jenis orang Ada agama Semayang berjamaah Solat dijaga Ibadah dijaga Mulut terjaga Dengan kita-kita sekalipun InsyaAllah Jadi elok Tapi kalau Dapat kawan pun Jenis Bukannya menasihat Punah sihat Itu banyak Kalau jenis menasihat Yang tak elok-tak elok Ini sama Iblis Iblis dulu Dia pernah sebut pada Nabi Adam Dia kata apa pada Nabi Adam Aku adalah Di kalangan Penasihat Yang cakap tu Iblis Iblis sendiri Mengaku Dia kata Dia tu Tuan penasihat Tak tahulah Berapa persen Dia kata Dia tu Penasihat Penasihat apanya Suruh buat benda Tak elok semua Melanggar perintah Tuhan Engkar perintah Allah Ta'ala kan Sebab tu dalam hidup ni Makin tinggi Kedudukan Kalau mungkin ada Di kalangan sahabat-sahabat Di luar sana Jadi influencer Jadi orang yang Dikenali Jadi seseorang yang Ada peminat-peminat Follower-followernya Top fan-top fan-nya Yang tersendiri Pandai-pandailah Jaga diri Supaya orang-orang Di sekeliling kita ini Mereka juga Dapat mengikut Rentak Yang baik-baik Daripada kita Hasil apa Yang kita tunjukkan Maaf lah Macam hari itu kan Bila nak menjelang Saja Syawal Ataupun di hujung-hujung Ramadan Lambatkan Video-video Klip yang Mengarut Yang pelik-pelik ni semua Sampai ada orang Disebut Ada kat Di ruangan komen Saya tu Dia kata Pasal apa ustaz Apa-apa Dia orang ni tak reti bahasa Tak tahu nak Tawabat ke apa Tak tahu tengah Melompat Joget Bergelet Bergedik tu Tiba mati Tengah tu Macam mana Dia pasal apa Orang jadi Macam tu Dia tak ada rasa Nak berubah Setelah orang Kecam ke Orang kutuk ke Apa kan Dia sebenarnya Kita sebutkan Salah satu Daripada puncanya Ya Kita tidak Menafikan Ada manusia Dia memang Attention Seeker Dia memang Mencari perhatian Dia memang Perhatian Perhatian Apa Buat video Apa Sahaja Dimuat Naik Ada yang Views Ada yang Tonton Like Apa Share Itu lagi dia Galak Lagi lagi dia Suka untuk nak buat Benda-benda tu semua Walau dikecam Walau dihentam Tapi kita sebagai Orang Islam ni Nabi SAW Mengajarkan apa Kalau kamu Dah tak ada Malu Buat sajalah Apa yang kamu Nak buat Bukanlah Nabi Suruh kita Buat Tapi Nabi Nak katakan Bahawa Bila rasa Malu tu Dah tak ada Dalam diri Maka seseorang tu Akan rasa Bebas Sewenang-wenang Suka hati dia Saja Nak buat Apa yang dia nak Buat Memalukan diri Menjatuh Merosak Mencalar Mengkoyakkan Maruah diri Dia kan Duli Tak peduli lah Buat joget Golek Buat mulut muncung Sumpah ikan mas Dia tak ada rasa Benda-benda tu semua Gara-gara Peminat-peminat Yang senantiasa Bagi sokongan Padu pada dia Yang saya pelik Lagi saya heran Ada orang Buat benda lagi Mengarut Dia punya jumlah Follower Peminat dia Lagi lama Lagi bertambah Lagi lama Lagi ramai Lagi banyak Lagi ramai Peminat dia Sampai kan ada Yang terlintah Di mulut-mulut Setengah orang Dia kata Saya ni tak ada Follower Ustaz Saya ni tak ada Sapa follower Dalam lima Orangnya follower Saya Maknanya saya ni Orang yang macam mana Apa status saya Eh Jangan tu sedih Nabi SAW Dalam peristiwa Isra' wal-mi'raj Baginda Nabi Telah diperlihatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahawa Ada di kalangan Para Nabi ni Jumlah umatnya Ramai Jumlah umatnya Memang Ramai Sungguh Ramai Ramai betul Ada jumlah Para Nabi ni Yang di kalangan Umatnya itu Sekitar puluhan orang saja Atau ratusan saja Dan ada juga Di kalangan Nabi Yang umatnya Seorang saja Seorang je umat dia Jadi takkanlah kita nak kata Nabi yang umat dia seorang Itu maknanya tak bagus Betul Betul Umat seorang je Follower seorang je Takkan kita nak kata macam tu Kan Nabi 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 Yunus Alaihissalam Berpuluh tahun berdakwah Yang ikut dia dua orang je Rubil dan Tanoh Nama dia Rubil dengan Tanoh Dua orang je ikut Adakah kita nak kata Nabi Yunus tu Bawa benda yang tak betul Tak Jangan kerana follower tak ramai Bermakna kita kata Kita ni tak bagus Kita ni tak ada nilai Tak ada harga dalam masyarakat Tak Maka ingat Ada ketikanya Yang boleh merosakkan Seseorang itu Adalah Peminat-peminatnya sendiri Kerana Keterlaluan puji Keterlaluan sangat Peminat melampau Sampai dia buat benda tak betul pun Masih lagi disokong Dan didokong lagi Apa yang dia buat Rosak musnah binasa Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Dan selamat menikmati guys So itulah tadi Penjelasan Ataupun penerangan Daripada Ustaz Ilyas Ismail Joget syawal Paling melampau Dan Yang Perlu di garis bawah Ya adalah Jangan sampai kita ini Hilang rasa malu Karena rasa malu itu Sangat-sangat Bagus sekali Dalam kehidupan kita Jadi kalau kita Sudah hilang rasa malu Maka semua boleh Kita lakukan Ya istilahnya Untuk mempermalukan diri kita Itu macam Sudah tak ada apa-apa Tapi kalau Besar rasa malu kita Maka insyaallah Kita selamat Ya untuk melaksanakan Kemaksiatan-kemaksiatan Kita malu Ya Tapi jangan sampai malu Ketika kita Nak melakukan Kebaikan-kebaikan Ya Kebaikan-kebaikan itu Sendiri Yang akan membuat kita Setelahnya selesa Bahagia Di dunia Maupun di akhirat Tapi Malu Yang perlu kita Takutnya adalah Adalah kita Malu dalam hal Melakukan kebaikan Nah itu Jadi kalau kita Mempunyai rasa Malu dalam Segi Setelahnya kita Nak berbuat maksiat Itu malu kepada Allah Ya kan Nak berbuat dosa Malu kepada Allah Itu bagus Tapi kalau kita Nak berbuat baik Itu malu Nah itulah Nah perlu Introspeksi Diri kita Jadi Malu itu ada Tempatnya Masing-masing Kalau kita nak Berbuat maksiat Berbuat dosa Kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau istilahnya Dalam kebaikan Kita tegas Dalam kebaikan Kita berlomba-lomba Fasta bikul khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Nah ini yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Dari tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Dan jangan lupa Untuk di like Share Comment dan subscribe Official Ustadz Ilyas Ismail Dan juga Cak Mujib TV Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih